. Viral raungan knalpot menggelegar, suara mesin menderu, kombinasi keduanya memekakkan telinga, ciri khas dari mobil supercar Lamborghini. Tapi di satu sisi bisa juga menjadi masalah di lingkungan apalagi kalau digebernya malam hari. Peristiwa ini terjadi di perumahan Taman Polonia, Medan, Sumatera Utara. Seorang pengemudi Lamborghini Aventador terlihat mengeber-geber mobil hingga terlihat letupan api yang keluar dari knalpot. Tak mengherankan jika suara menggelegar, sebab Lamborghini Aventador ini didukung oleh mesin V12 Naturali Aspiratif 6.5 liter. Mesin itu mampu menyemburkan tenaga hingga 740 daya kuda pada 8.400 revolusi per menit dan torsi 690 Nm pada 5.500 revolusi per menit. Berbekal semburan tenaga dari mesin yang sebesar itu dan bobot yang ringan, mobil ini mampu akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,8 detik. Bahkan mampu melesat hingga 350 km per jam. Berdasarkan narasi yang diberitakan CNN Indonesia TV, warga yang emosi kemudian mengejarnya hingga ke gerbang komplek. Keributan pun berlanjut hingga nyaris adu jotos, namun perkelahian tak berlanjut karena dilerai oleh petugas keamanan komplek. Menurut keterangan warga aksi geberknalpot ini bukan kali pertama terjadi. Pengendara mobil juga diketahui bukan penghuni komplek, dia hanya sering berkunjung ke rumah mertuanya. Cusri menjelaskan lemahnya soft skill jadi masalah utama kecelakaan di lalu lintas, tak terkecuali bagi pengguna supercar. Salah satu unsur soft skill ialah berkaitan dengan empati. Nuansa membawa supercar itu berbeda. Dari melihat dan mendengar saja kita akan membawa mobil itu degup jantung luar biasa, tuturnya.